Intro Haji Ahmad Marjuki, VLT Bupati Kabupaten Bekasi Bersama jajaran PORKO Pindah Kabupaten Bekasi Pada Jumat malam tanggal 12 November 2021 Menggelar operasi dan rajia terhadap langgaran protokol kesehatan atau FROKES Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kabupaten Bekasi Haji Ahmad Marjuki, VLT Kabupaten Bekasi Didampingi oleh Kombes Polhendra Gunawan, Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Dan Dandim 0509, pemimpin operasi rajia tersebut Sebelum rajia operasi ini digelar jajaran PORKO Pindah Kabupaten Bekasi ini Menggelar apel di halaman Hotel Sahid Lipo Cikarang Apel dipimpin langsung oleh VLT Kabupaten Bekasi Haji Ahmad Marjuki Untuk memberikan arahan kepada jajaran terkait operasi PPKM tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Usai apel puluhan pasukan anggota yang terdiri dari Satpol PP, Dinasosial, Tim dan Polres Kabupaten Bekasi serta TNI Langsung bergerak cepat turun ke lokasi ke tempat sasaran yang sudah ditargetkan Rajia diawali mulai tempat hiburan yang berada di MH Tambin Lipo Cikarang Di lokasi ini ada 3 tempat hiburan malam yang dijadikan target sasaran Dan langsung disegel oleh petugas gabungan PORKO Pindah Kabupaten Bekasi Disaksikan oleh PLT Kabupaten Bekasi Haji Ahmad Marjuki Menurut PLT Bupati Kabupaten Bekasi saat ini masih suasana PPKM Meski suasana sudah level 1 ia bersama PORKO PINDO Saat Pol PP dan Polisi Militer ingin menegakkan perda dan perkarda Kabupaten Bekasi Ia mengatakan jangan sampai penyebaran COVID-19 ini masih meraja lela Menurutnya ia akan menutup tempat-tempat hiburan yang sekiranya dapat berpotensi Dan disenyalir adanya praktek asusila Serta tempat-tempat hiburan lainnya yang tidak memiliki izinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tahu ya, saat ini kita masih dalam suasana PPKM, walaupun sudah tersebut. Oleh karenanya, kami, Bupati bersama, namanya, Kepulitian Bupati, dan Pemimpinan Pemimpinan, Kepulitian Bupati, ingin menegakkan peredah dan perkadar, dan kebetulan indikasi terkait dengan, dengan sampai penyebaran Covid ini masih merajalela. Oleh karenanya malam ini ada kegiatan ingin menyidak menutup tempat-tempat hiburan yang sekurangnya dapat berpotensi untuk menimbulkan kegugunan. Kemudian tempat-tempat hiburan yang berpotensi untuk disinyalir adanya prajaya klasusila dan tempat-tempat hiburan yang tentu saja kalau menurut prajakan memang tidak ada izinnya. Oleh karenanya mohon dukungan dari semua pihak masyarakat Kabupaten Indikasi agar kegiatan ini dapat support dan dukungan dari semua lapisan sehingga penyemperan COVID-19 dapat diantipasi di Kabupaten Indikasi. Yang sekarang sudah menjadi lebih satu mudah-mudahan besok atau besok bisa zero kasus. Mohon doanya. Pak ini yang teman tiga aja yang bisa ikut dapatkan? Kita lihat kandungan tiga ini, makanya kami baru beberapa jam ya, ini terus akan kami lakukan, akan menyusuri tempat-tempat yang sekiranya ada potensi untuk turunan. Ini mana aja pak? Ini kalau ini teman-teman ayo kita ikut. Ini sementara PPKM ya, sementara PPKM tujuannya itu satu, agar penyemperan COVID-19 tidak merajalelah. Pemerintah ini kan sebenarnya sudah pernah disegel dua peta pemerintah malung ini, tapi kedepannya seperti apa itu? Kalau pertamanya perda ya, perda kan memang tidak ada di Kabupaten Indikasi ini menghidupkan tempat-tempat ikuran. Ini kalau tidak, ini masih ada atau masih buka gitu? Ya, tapi saya lihat, kalau ada oprum-oprum apalagi anak buah saya yang akan berhasil. Oke, cukup ya? Intinya pemerintah Kabupaten Bekasi dibawa kepimpinan Haji Ahmad Marjuki akan menegakkan aturan di masa pandemi COVID-19 ini dan akan terus bergerak sampai dengan masa PPKM akan berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!